Intro Pasca pulang jalani umroh di tanah suci bersama keluarga kecilnya, Rizky Bilar baru-baru ini membagikan pengalaman spiritualnya saat berada di tanah suci. Ya, ayah satu anak itu mengaku perjalanan umroh perdananya itu penuh dengan kejadian ajaib dan tidak masuk akal, bahkan sempat membuatnya sedikit emosional. Suami Lesti Kejora itu mengaku sempat kehilangan ponsel, namun setelah beberapa hari kemudian ponsel miliknya itu berhasil ia dapatkan kembali. Meskipun demikian, Rizky Bilar mengaku jika ibadah umrohnya itu merupakan hal terindah yang pernah ia lakoni. Lantas, seperti apakah pengalaman spiritual yang Rizky Bilar alami saat jalani ibadah umroh bersama istri dan anak tercintanya itu? Dan benarkah banyak pelajaran yang ia petik cari hal tersebut? Insya Allah, insya Allah semakin menjadi mabrur ya, semakin mabrur, umrohnya tidak sia-sia dan bisa menjadi spiritual yang baik lah buat diri saya. Saya jadi tahu, saya selama ini kan hanya mendengar atau mempelajari sejarah-sejarah Rasulat, sejarah-sejarah Nabi. Tapi pada kesempatan kemarin, saya benar-benar merasa langsung tempat di mana mereka benar-benar menjejarkan kakinya. Jadi secara-sejarah langsung ada rasa datinnya berbeda, rasanya berbeda, feelnya berbeda. Ketika selama ini hanya mendengar, sekarang kita justru melihat langsung bagaimana Makan Doroso, bagaimana tempat-tempat yang dulu sering diinjarkan kakinya oleh Makan Doroso. Banyak sih, banyak sih, bahwasannya di sana memang benar kata orang, saya membuktikan diri segala sesuatu hal itu dibayarnya konten gitu ya. Kayak, saya pernah di suatu malam, sekitar jam 11, kita habis belanja, capek kan. Terus istri, Makan Doroso lupa gitu, untuk ngambil kartunya, jadi saya harus kebawa lagi gitu kan. Kartu hotel, kartu hotel. Kita kan nginep beberapa hari tuh, ya kan. Jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak, tidak akan rusak, tidak akan error biasanya. Nah, besoknya, nggak nyampe hitungan hari, saya ke atas, bareng sama istri, saya ledekin istri, saya bilang begini, eh, lupa lagi dong kartunya, biar kakak kebawa lagi gitu. Pas saya tempelin, nggak berfungsi itu kartunya, nggak berfungsi. Itu artinya ketika kita tak kabur, kita langsung mendapat ganjarannya gitu. Padahal itu banyak candaan gitu. Dan akhirnya saya harus berik lagi kebawa untuk ngurusin kartu. Sempat juga saya kehilangin handphone. Saya sempat kehilangin handphone disana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Ini cerita yang unik juga nih. Handphone saya hilang, aktif, tidak bisa dihubungin selama dua hari. Saya tadi, saat hilang itu, bukan karena handphone ya, tapi karena memang banyak data penting, yang sangat saya butuhkan gitu, banyak relasi-relasi partner-partner gitu. Dalam hati saya nggak ikhlas. Nggak redo gitu kalau HP itu hilang. Saya telepon berkali-kali tidak ketemu. Saya berdoa juga tidak ketemu. Tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga, ketika saya lagi bersama istri, habis dari Jabal Rahma, saya bilang gini sama istri, yaudah deh, kakak ikhlas deh kalau memang benar hilang gitu. Yaudah, ikhlas deh nanti juga, toh, bisa riset dari awal lagi, ulang dari awal lagi data-datanya gitu kan. Pasti saya pulang ke hotel, saya iseng, saya coba deh, telpon sekali lagi deh, terakhir kali gitu. Karena kebetulan, saya melihat minimarket yang nama itu sama dengan di Find My iPhone yang saya, nama minimarketnya. Saya telepon, langsung diangkat sama dia. Langsung diangkat. Orang Arab yang ngomong. Apaya dia pakai bahasa Arab, akhirnya saya kasih ke Abbasubki. Lalu Abbasubki itu yang ngomong, ngobrol ramai itu orang. Lalu, Alhamdulillah, dibalikin dia. Dibalikin, yaudah, dimana ini katanya, dimana alamat kamarnya, nomor kamarnya. Biar saya anterin. Wah, syukur banget akhirnya dianterin. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita ikhlas dengan segala sesuatu, itu ternyata Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, atau Tuhan akan menggantikan sesuatu itu, atau bahkan dengan yang lebih baik. Ya ibaratnya mungkin kalau kita, kalau istilah kita, orang tua ngasih mainan sama anak, kadang-kadang kan mainan ini diambil, kalau anak itu nangis. Kalau anak itu diem, kadang-kadang kita balikin lagi tuh mainannya, atau bahkan kita kasih yang lebih baik. Tapi ada suatu momen yang luar biasa banget. Ini momen unik. Ketika saya lagi tahu, ini suatu momen yang luar biasa menurut saya. Saya disapa sama orang Turki, tinggal di Belgia. Jadi ini orang yang bilang, tahu saya katanya. Tahu saya. Loh, terus saya bilang, tahu dari mana ya? Ya saya pernah ngeliat. Saya pernah ngeliat kamu, pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya foto-foto dulu, ya foto dulu. Insya Allah kita ketemu lagi ya, katanya. Lalu dia mendoakan saya. Itu suatu hal yang menurut saya luar biasa gitu. Jadi ada orang yang tidak ada sayangnya sangka-sangka. Ketika saya ngerasa, apa namanya ya? Ketika saya ngerasa insecure dengan kondisi sekarang, ternyata banyak, masih banyak juga orang yang mencintai saya gitu. Masih banyak orang yang senang lah gitu. Dan termasuk yang itu, sayangnya sangka-sangka dia kenal. Ternyata dia kenal. Ternyata dia tahu saya dan mau kita ngobrol bareng. Terlepas dari hal itu, Rizky Bilar kembali menanggapi komentar hujatan netizen yang ditujukan untuk putra semata wayangnya, Baby L. Bukan tanpa sebab. Rupanya hal itu ia lakukan lantaran komentar negatif tersebut membuat hatinya hancur. Bahkan, suami Lesti Kejora itu tidak segan untuk memberikan efek jerah terhadap netizen yang berani menghujat anaknya. Lantas, seperti apakah kemurkaan Rizky Bilar terhadap netizen? Dan hal apakah yang akan ia lakukan untuk memberikan efek jerah bagi sang penghujat? Orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasannya, punya stigma nih bahwasannya, wah, lo kan artis. Lo harus siap dihujat dong. Yang namanya artis harus siap dengan reksip dihujat. Begini, maksud saya gini. Meskipun katakanlah kita artis, atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa senaknya. Menjadikan Anda halal nih, untuk kami-kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan. Kami ini juga punya perasaan, sama seperti Anda-Anda juga. Maksud saya daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda, dengan melakukan head speech, head comment, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah Fabric Figure, yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya tinggal lebih baik tinggalin. Daripada kalian meninggalkan jijat, head comment, yang mana itu mengotori hati kalian gitu. Orang-orang yang, kadang-kadang orang-orang yang begini, adalah orang-orang yang, saya yakin, kebanyakan ini tidak bahagia, dalam kehidupan sehari-harinya. Karena dia begitu membenci dirinya, sampai akhirnya melakukan, menyebarkan kebencian kepada dirinya, untuk orang lain. Ya mudah-mudahan lah, kedepannya, semakin banyak orang yang sadar, bahwasannya, kalau pun tidak suka, lebih baik dipendam. Karena kita, karena saya juga kadang-kadang malu gitu kan, masyarakat Indonesia ini kan terkenal supel, di dunia nyata. Tapi ketika di sosmed, itu berbanding terbalik gitu. Berbanding 180 derajat, menjadi orang, ibaratnya apa, menjadi orang yang, di dunia nyata itu baik, di belakangnya itu keji banget gitu. Seperti tidak punya hati. Maksudnya ke depan, mudah-mudahan, kita bisa, bisa seperti, di dunia nyata lah, kita menjadi masyarakat yang sukel, masyarakat yang ramah. Karena, contoh, ketika saya umur kemarin, banyak orang-orang yang di dunia nyata itu, baik sekali, ramah, menanyakan kabar, mendoakan yang baik. Tapi, begitu, di sosmed, orang begitu entengnya gitu, untuk menghujat. Ya, ya mudah-mudahan ke depannya, kita sama-sama belajar untuk, menjadi lebih baik lagi lah. Bukan cuma Anda, juga, juga pun saya, saya juga kasih banyak kekurangan juga. Tapi, bukan jadi, bukan menjadikan kekurangan saya itu, untuk, jadi objek, hujatan atau finan kalian. Kalau harapannya, keharapannya sih pasti, ah, ya, ya, insya Allah, kalau katanya sih, lebih adem. Cuma saya kalau nggak adem itu, kalau ada anak saya, saya belum tahu sih, belum tahu. Makasih sudah masih tahu. Cuma kalau memang sudah terjadi, ya mungkin, kadang-kadang orang tua ini kan punya cara tersendiri, untuk membela anaknya gitu. Ketika ngerasa anaknya disakiti, dia juga punya cara untuk, melakukan pembelaan gitu. Kalau saya sih, ya udahlah gitu. Tapi kalau anak saya, mungkin, mungkin saya akan, memberikan, sedikit, inilah, shock therapy lah. Kalau saya anekan, memang ada lagi yang, melakukan hal-hal yang, tidak baik lah, seperti hujatan ke anak saya.